Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ngabolangreceh Saya ucapkan terima kasih untuk anda semua yang sudah klik tayangan ini Saya ucapkan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas DK81 plus 800 pada lokasi ini Saat ini sudah terpasang kelistrikan aliran atas yang sudah sangat rapi Walaupun belum semuanya terpasang Baik itu aksesoris cantilever baru sampai DK81 plus 300 Yang pada sore ini di 8 Maret 2023 Sudah dilakukan pemasangan cantilever kembali ke arah barat menuju ke terowongan outlet tunnel 4 Nah sobat youtube dimanapun anda berada di atas sebelah kiri itu adalah terowongan GDK 82 Ini adalah jembatan layang ke-24 di atas jalur relokasi Kita akan melihat perubahan pada jembatan layang ke-24 Di mana sebelumnya pada pilar di lokasi ini tidak terpasang rangka besi ataupun bajak Seperti ini Dan sekarang semuanya sudah terpasang Kurang lebih 34 atau 35 pilar di lokasi ini Sudah dipasang besi seperti ini Besi rangka untuk maintenance Di kemudian hari untuk box skider terasnya kereta cepat Jakarta-Bandung Mungkin sedikit perbandingan dari foto sebelumnya di lokasi ini Seperti ini Dan ini adalah kondisi di 8 Maret 2023 Tepat di bawahnya Pada box skider yang kedua ini Ini adalah box skider yang kedua Saya lupa nomor box skider ini Nomor yang keberapa Nomornya ada di seberang sebelah sana Dan Tepat di atas Jalur kereta api Indonesia Kereta api Jakarta-Bandung Kita akan coba Keseberang Arah barat Nah ini untuk Rel kereta api Stasiun Plaret ke sebelah kiri Dan stasiun Sukatani ke sebelah kanan Menuju ke Jakarta Sebenarnya sudah banyak video saya di lokasi ini Namun untuk saat ini Kondisi atau situasi perkembangan Dari trase kereta cepat Jakarta-Bandung Pada lokasi ini sudah cukup berbeda Nampak bagian atas sudah terpasang Kelistrikan Dan rel sebelumnya juga sudah terpasang di lokasi ini Dan tampak Rowongan GDK 82 Di atas sana Nah ini nanti untuk Maintain atau perawatan box skider Tepat pada sambungan Untuk pormen Seperti ini Dan semuanya sudah terpasang Lalu kita lihat Di tepi Bagian Arah barat Menuju ke lokasi ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada 2 kabel di lokasi ini Dan kantilever baru saja terpasang Masih dilipat Dan nanti akan ditambah kabel Yang akan kontak langsung ke pantograf Sudah ada 2 kabel di lokasi ini Lalu kesananya ada 4 kabel yang sudah terpasang Dan ke arah barat lagi Baru 2 kabel lagi yang sudah terpasang Dan ini rata di jalur 1 dan jalur 2 Ya menurut warga sekitar di lokasi ini Pemandangannya seperti di luar negeri Memang mungkin seperti itu ya Karena disini menjadi pemandangan yang berbeda Apalagi untuk masyarakat sekitar Apalagi untuk masyarakat sekitar yang menyaksikan Dan tahu sendiri dari awal pembangunan Proyek Retecepat Jakarta Bandung di lokasi ini Hingga sampai sekarang ini Penampilannya sangat begitu menakjubkan Jalur trase Retecepat Jakarta Bandung Pada jembatan layang ke 24 Yang di bawahnya ada pesawahan yang sangat hijau Di bagian kirinya ada perbukitan dan pegunungan Lalu ada terowongan di lokasi ini Dan tidak lupa juga ada pemukiman warga tentunya Bagi warga masyarakat sekitar yang berkomentar di lokasi ini Pemandangan ini sangat cantik sekali tentunya Karena ini menjadi trase yang begitu indah dipandang Begitu panjang, rapi Dan ini juga menjadi pemandangan yang baru Untuk selanjutnya Kemungkinan ini bisa dipergunakan sebagai Healing warga masyarakat sekitar ya Untuk mungkin menjelang puasa nanti Bisa dijadikan untuk ngebuburit Yang menontonnya bisa dari atas sebelah sana Tentunya tidak sampai mengganggu Baik itu aktivitas dari kereta api Indonesia Ataupun proyek Rata Jepat Jakarta Bandung Di lokasi sebelah atas sana Ada tempat yang memang aman Untuk kita menonton pemandangan di sekitar ini Dan untuk pencapaian dari pemasangan Kelistrikan aliran atas Pada tiang kantilever Saat ini sudah terpasang Lebih dari 50% 46% Sampai dengan dekat 81-300 di barat sana Dan dilanjut juga pada hari ini Dan masih dikerjakan Tadi pekerjanya sudah pada lewat ke arah barat Sehingga akan menyelesaikan Sampai dengan terowongan yang keempat Itu berarti sudah lebih dari 50% Dan disambung dengan Pemasangan Kabel OCS Kelistrikan Yang Dipasang dari arah Jakarta Menuju ke Bandung Itu sudah sampai di jembatan 17 Jembatan Sungai Citarum Yang sudah lebih dulu terpasang Sampai lokasi ini 61 km dari Bandung Sudah terpasang kabel kelistrikan secara lengkap Dan berikutnya Tentu saja Untuk finishing Kabel Untuk pantograf Berikut juga dengan Aksesoris yang lainnya Jangan lupa like video ini Terima kasih untuk anda semua Yang sudah menonton video ini Dari awal sampai dengan selesai Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye bye